Banjir yang mengisolir desa Setro Kalangan Kudus, Jawa Tengah membuat pelajar dan warga harus gunakan perahu menerjang banjir agar dapat beraktifitas. Sementara jalan alternatif Pati Rembang tutup warga karena terendam banjir. Beginilah kondisi banjir di desa Setro Lakangan, kecamatan Kaliwungu, Kudus, Jawa Tengah. Ketinggian banjir masih mencapai 1 meter lebih. Sudah 2 pekan banjir menggendangi akses satu-satunya jalan warga. Hal ini membuat siswa sekolah hingga warga yang hendak bekerja harus menerjang banjir menggunakan perahu secara bergantian, menyusuri sawah yang terendam banjir hingga lebih dari 2 meter. Kondisi tersebut membuat kegiatan ekonomi warga tergang. Sementara itu jalan alternatif Pati Rembang di Jakenan, Kabupaten Pati ditutup oleh warga. Penutupan karena kondisi genangan banjir terus mengalami kenaikan meski sudah 12 hari, banjir tak kunjung surut. Ketinggian air di jalan yang mencapai 1 meter dikhawatirkan bisa membahayakan pengendara. Meski demikian, belum ada solusi yang dilakukan oleh pemerintah setempat.